Jadi, sebenarnya tujuan utama dari proses pemindahan lanting nih bagi masyarakat disitar wilayah Kapuas itu lebih ke arah ekonomi ya Pak ya, untuk mendekati sumber pendapatannya Benar asin ya? Benar Saya cubain ya Pak ya? Boleh Ini benar-benar asin ya Bagi masyarakat di seputaran Danau Sentaru, sungai-sungai yang mengalir di sekitarnya layaknya urat nadi kehidupan yang tak bisa dipisahkan Segala rutinitas mereka bermula di sini Nah, bagi masyarakat di sekitar wilayah sungai Kapuas ini Walaupun dengan kondisi memang sangat kering dan memang kemarau seperti ini nih Tidak menyuruhkan mereka untuk tetap mencari nafkah Nah, ada salah satu teknik yang memang biasa mereka gunakan dengan kondisi seperti ini Itu namanya jermal ya Pak? Iya jermal Nah, saya mau lihat jermalnya Pak Mansur Soal ya, ratanya ini jermalnya itu besar Ketika musim kemarau, hampir sebagian besar anak-anak sungai di seputaran wilayah Danau Sentarum Berkurang volume airnya Salah satunya, sungai Tawang yang merupakan anak sungai Kapuas Diiket dulu Pak, kapal ya, nanti hanyut Ini jermalnya nih apa ya? Iya Ini besar banget loh Besar, enggak sebuah besar 8 meter lah Buka kita Iya ya? Iya Tapi keseluruhannya sekitar 70 meter Sampai 70 meter? Iya Nah ini, ini yang enggak pernah saya lihat sebenarnya Awalnya saya pikir jermal yang saya bayangkan itu kotak 2 meter, itu jaringnya Lalu ada satu bambu yang untuk menarik Nah, kalau ini beda banget Jadi jermalnya itu luas sama lebar ya Pak ya Bahkan hampir menutupi seluruh wilayah sungai ini ya Lebarnya ya Ternyata ada jalan kecil lah emang disiapin Untuk lalu lintas kapal Iya Kayak ngelautin terowongan Lucu nih Pak Oh walaupun 2 perahu tetap bisa diloatin gantian ya Pak ya Iya Jermal adalah jala berukuran besar Yang dibentangkan hampir menutupi seluruh badan sungai dengan ujung kepala yang menyudut Prinsip kerja dari jermal sebenarnya hampir sama dengan teknik penangkapan ikan menggunakan bubu Ikan akan terperangkap ke dalam jaring yang dipasang Hanya saja pada jermal ada kemungkinan ikan masih bisa lolos Karena jaring hanya menghadang laju ikan dari satu arah saja Yaitu dari hulu ke hilir Ini nama alatnya apa nih Bang nih? Penggiling Penggiling? Kita menggilingkan di rumah gitu untuk kita mengangkatnya kan Karena kita kasih persiapan Talinya dikasih seberang sana sampai sini Jadi biar jembalnya kan bisa timbul gitu kan Oh iya Karena kalau kita mau pakai tangan angkatnya kan terlalu berat Oh ini berat ya? Maka pakai ini Pakai ini Kita kira berapa kilo nih Bang? Mau ratusan kilo Ratusan kilo? Itu kalau dalam kondisinya? Air deras Air deras ya? Kalau misalnya kondisi surut kayak gini mungkin nggak terlalu berat ya? Kalau sekarang sih udah agak ringan gitu kan Oh udah agak ringan Tapi masih lah Masih kekuatannya masih menampil Lumayan juga ya? Ini saya boleh coba Bang? Boleh Tapi hati-hati Iya Tapi aman kan ya? Aman Abang jangan jauh-jauh Saya tak Seperti ini aja Nah Kita tarik ya Bang ya Kayak gini bener Jermal adalah jala berukuran besar Yang dibentangkan hampir menutupi seluruh badan sungai Dengan ujung kepala yang menyudut Prinsip kerja dari Jermal sebenarnya hampir sama dengan teknik penangkapan ikan menggunakan bubu Ikan akan terperangkap ke dalam jari yang dipasang Aduh Aduh Mau pasang mau surut kayaknya berat juga nih Bang ini Ini sampai setinggi apa nih Bang? Masih-masih Masih kurang? Masih kurang Oke Bentar lagi Oke sip Cukup Cukup Nah setelah ini kita kasih tahan kan Kita kasih tahan Ini kita nahannya kan Supaya dia enggak mulai lagi Kembali lagi Kita lepas 9 bulan Ini aman ya? Aman Ini biasanya sekali Ngambil ikan Sekali ngejermal Itu berapa kali ini kita Biasa belasan kali ini? Sampai belasan kali? Ini sekali aja Abangnya udah ngas-ngas sama saya Ya ampun Aktifitas menangkap ikan seperti ini Terus dilakukan oleh masyarakat Melayu di sungai Tawang Ketika debit air surut hingga kembali normal Pada saat debit Pada saat debit sungai normal atau pasang Jaring akan lebih sulit untuk diangkat Karena derasnya arus sungai Pali serta jaring bisa putus akibat beban yang berat Nah ini rumahnya nih ya Pak Berapa kilo nih Pak kita hari ini? Sekitar 4-5 kilo lah 4-5 kilo ya? Ya lumayan lah Buat Gue sama dimakan ya Pak Iya Ini yang jadi Mulai dimakan kan juga? Bisa Saya dimakan Jadi emang Sebenarnya kalau untuk Kondisi surut kayak gini Emang mungkin gak terlalu banyak ya Pak ya? Paling banyak itu 4-5 kilo Nah tapi kalau kondisi pasang Kata Pemansur Itu bisa sampai 100 kilo ya Pak? Iya Jadi gak semua ikan diambil Nah itu tetap disortir Jadi kalau ikan-ikan kecil yang memang Sekiranya gak ada peminat pembeli Nanti akan dikembalikan untuk dia tetap hidup Nah kalau yang gede Diambil apa ya? Iya Diambil buat dijual Sama dimakan Bagi masyarakat disini Berlimpahnya sumber daya ikan air tawar Di antara anak-anak sungai Sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup mereka Ini proses salah ya Pak? Iya salah Nah ini Ini jadi salah satu ciri khas Bagi masyarakat di sekitar wilayah Saya gak puas Untuk proses pengalatan ikannya ini Di salah ya Pak? Di salah ya Sebenarnya sih nama lainnya Diasapin ya Pengasapan Pengasapan Nah karena Kondisi Keseran Bapak yang memang seringnya jermal Ya Hampir gak pulang Setiap jamaian harus menjermalikan ini Bapak bikin pondo kecil ya Pak ya Pondo kecil ya Buat istirahat Buat istirahat Buat istirahat Nah ini Ini tempat salainya Biasanya Kalau dalam kondisi Sungai lagi pasang Ini sampai ujung Sampai ujung Biasa-biasa penuh Ikan semua nih Ikan semua Nah karena ini lagi surut Segini juga ada Bila ya Pak ya Iya Banyaknya permintaan Akan konsumsi ikan di pasar Menjadikan persyarakat Di seputaran sungai Kapuas Biasa mengolah ikan Dengan teknik pengasapan Proses pengolahan bahan makanan Dengan teknik ini Dipercaya akan memberikan Cinta rasa dan aroma yang khas Pada daging ikan Ikan juga akan lebih awet Dan tahan lama Untuk disimpan Karena kandungan senyawa fenol Dan formaldehida Pada asap Yang bersifat Membunuh bakteri Hmm Ini Aromanya udah kecil banget nih ya Pak ya Iya Warna ikannya Juga udah mulai berubah Yang sebelumnya kuning terang Ini jadi kuning Kecokat-cokatan ya Pak Iya ya Ini proses hal ini Itu gak Sebentar loh Sehari semalam ya Pak Iya Tapi gak mungkin kan Saya nungguin disini Sehari semalam Nah ternyata Pak Mansur Udah ada ya Ikan yang sudah jadi ya Pak ya Ada Ini Pak Ini ikan yang sudah jadi ya Pak Yang sudah selesai Malah proses salai Ini bisa kelihatan bedanya Ini yang belum matang Ini yang sudah matang Iya Pak ya Kalau yang sudah matang itu Lebih kuning gitamitaman ya Pak Ini bisa langsung dimakan Pak Bisa bisa Boleh sih dimakan Boleh boleh Saya coba ya Pak Iya Jual lebih goreng ya Iya Ini enak banget loh Iya Wapain memang agak sedikit pahit Iya Tapi Dagingnya tuh enak banget Iya Ini salah satu Memang cara yang memang digunakan oleh Masyarakat di Sitargulai Kapuas Untuk mengawetkan ikan ya Pak Iya Sebelum nantinya dijual ya Sudah Sudah siap sekali ya Pak ya Sudah siap ya Sudah siap ya Sudah siap Nah rencananya Hari ini saya mau ikut Payus Untuk pindah rumah Ini nih uniknya Kalau di darat Biasanya cukup Barang-barangnya aja yang dipindah Kalau ini Serumah-rumahnya loh dipindah Penasaran kan? Nah saya juga pengen tau nih Gimana nanti prosesnya Yuk ikut Para nelayan air tawar Terbiasa menghadapi musim kemarau Dengan memindahkan rumah apung Atau lantingnya Apa artinya? Lanting adalah rumah semi permanen Yang biasa didirikan masyarakat Melayu Yang hidup di tengah danau Maupun di tepian sungai Kapuas Lanting akan berpindah Mengikuti musim panen ikan Atau menuju tempat Dimana volume air lebih banyak Ketika musim kemarau Proses pemindahan lanting ini Melibatkan 2-3 buah perahu motor Untuk mendorong lanting Menuju tempat yang dituju Sebenarnya sih indinya Kenapa speednya 2 Untuk lebih seimbang ya Untuk gak kena daratan nih Nah kenapa kalau 1 Karena kondisi lantingnya Memang fondasinya itu dari Kayu ya mayoritas ya Kemungkinan bisa berubah nanti Kalau kata Bang Yos Ini unik banget Bayangkan speed bawa rumah Hampir seluruh komponen dari lanting Berbahan dasar kayu Seperti jenis kawi Tempesu Tengkawang Maupun kayu lain Yang memiliki berat masa ringan Dan dapat mengapung di air Fondasi antar konstruksi lanting ini Biasanya hanya diikat dengan tali Atau dikaitkan dengan paku Sehingga meski kuat mengapung Namun sedikit rawan terlepas Ketika berhadapan dengan arus deras Maupun benturan Jadi sebenarnya tujuan utama Dari proses pemindahan lanting Bagi masyarakat di sekitar wilayah Kapuas Itu lebih ke arah ekonomi ya Pak ya Untuk mendekati sumber pendapatannya Dan lebih melihat dari kondisi cuaca Karena kalau bisa kita lihat Saat ini lagi surut ya Pak ya Itu memaksa masyarakat untuk pindah ya Pak ya Tapi ini yang lebih saya lucunya nih Jadi ini semuanya loh dibawa Mulai dari rumah Bahkan ada kebunnya Antenanya Dan sekarang saya lagi ada persis Di atas kerambanya Pak Ius nih Bahkan sampai toilet pun dibawa loh Lanting tidak hanya berfungsi Sebagai rumah tinggal Tetapi juga sebagai tempat mengolah Dan menyimpan ikan hasil tangkapan Maka tak heran jika dalam lanting Terdapat kerambah sekaligus pekarangan milih Tak terasa lokasi kampung tujuan akhir Pendaratan lanting kami Sudah di depan mata Ini Bang Yes Asal lompat aja nih Iya Nanti itu buat ngikat fondasi ya Bang Yes ya Ini sebenarnya gak serumit yang saya kira gitu Dibandingkan dengan proses pindahan rumah biasanya nih Kalau ini sebenarnya cukup ikat-ikat fondasinya Dan rumahnya nyampe Layaknya proses pelepasan lanting Proses pendaratannya pun Harus dilakukan hati-hati Salah perhitungan sedikit saja Bisa menabrak lanting-lanting lain Yang sudah berjajar rapi Pak Yus sudah selesai Kati-kati ya Nah ini nih Dari tadi Saya perhati ini Pak Yus mukanya ada senyum-senyum aja Dari tadi ini ya Soalnya ini Rumahnya udah nyampe nih Di kampung yang baru Ini Mudah-mudahan rumah baru Kampung baru Rezeki baru Berkah yang baru juga ya Pak Yus ya Amin Mudah-mudahan ya Bu ya Kalau ada istilah Asam di gunung Garam di laut Ini gak berlaku nih disini Kenapa? Karena sebenarnya gak cuma wilayah Kalimantan Timur aja nih Ternyata di Kalimantan Barat juga ada sumber mata air asin ya Pak ya Iya Dan ini yang uniknya Sebenarnya ini Lokasinya gak dekat laut ya Pak ya Enggak Ini di tengah-tengah ladang loh Ini beneran asin nih Pak Benar Bener asin ya Benar Saya cobain ya Pak ya Boleh Ini memang beneran asin nih Ini sumber memang jauh lebih tinggi dari permukaan tanahnya ya Pak Ini jauh lebih tinggi dari permukaan tanahnya Ini jadi Kampung banget nih Mang Ngambil air ya Pak ya Iya Gak perlu ditimba loh kayak sumber-sumber biasa ya Pak Iya Cukup ambil aja ya Pak Sudah Pak Ayo Pak Ayo Belum ada penelitian tentang asal-muasal air asin ini Namun melihat dari volume air sumur yang nampak lebih tinggi Bila dibandingkan permukaan tanah Bila dibandingkan permukaan tanah besar kemungkinan proses terjadinya air garam di desa manis raya ini hampir sama dengan yang terjadi di sumur kerayan berasal dari air laut yang terperangkap ribuan tahun lalu di daratan Kalimantan Layaknya sumur garam di kerayan Kalimantan Timur Warga sekitar memanfaatkan sumber air asin ini untuk diolah menjadi garam dapur Ini air utama ini Pak Iya terus ini Terus ini ya Kok gak langsung ke sana ya Pak Enggak usah dulu Ini diindap dulu Oh diindapkan dulu ya Oh supaya gak kamenya bagus Nah jadi kalau kata Pak Ramli Ternyata setelah airnya diambil Gak langsung dimasukkan ke kuali ya Pak Iya Harus taruh idermini untuk proses pengendapan ya Iya Jadi nanti biar kotorannya turun dulu Yang bersihnya baru kita masak Iya baru masuk ke situ Kayak gitu Pak Berbeda dengan garam dari air laut Proses pembuatan kristal garam gunung Memerlukan proses perebusan yang membutuhkan waktu berhari-hari Karena air sumur garam masih mengandung material tanah dan kotoran lainnya Sehingga memerlukan tahapan pengendapan dalam proses perebusannya Tidak perlu jauh-jauh di kekorek Kalau untuk makan alat-alat timut disini juga bisa ya Bu ya Semua sayuran sama buah bisa langsung dimasukin ya Bu ya Matang tapi Bu? Ya matang Matang ya? Kue ini ya Bu? Tidak ada sabaran saya ya Asyik banget Bu Nah ini Kalau memang airnya sudah mengandung garam ya Bu? Ya Kadang-kadang masyarakat disini sudah mengandung sepesinya Jadi Bawa alat-alat sama bahan-bahan untuk masak ya Bu ya Sambil menumbuh airnya surut ya Bu Kayak gini Berdasar penelitian Kandungan natrium yang ada di garam Diperlukan tubuh manusia untuk mengatur kontraksi otot Impuls saraf dan tingkat konsentrasi Tubuh manusia memerlukan asupan garam sekitar 6 gram Atau setara dengan 1 sendok teh dalam sehari Apabila dikonsumsi berlebihan Tentu saja tubuh akan mengalami gangguan Seperti kolesterol dan lebih buruk lagi struk Pak Ini biasanya kalau sudah kayak gini Warnanya emang gak terlalu bersih ya Pak Boleh lihat Pak Aduh panas nih Ini Masih agak abu-abu ya Pak ya Belum bersih banget nih warnanya Belum Kalau yang sudah keringnya mana Pak Ini Itu ya Sudah jadi lebih bersih ya warnanya Iya bersih Boleh lihat Pak Aduh Lihat ya Pak ya Nah ini nih Jadi memang Warna garamnya jauh lebih bersih Tapi gak seperti garam biasanya nih Ini Agak putih ke merah-merahan nih warnanya Emang asin banget Jadi Kalau disini Istilah yang berlaku yalah Garam di laut Garam di gunung Ini garam khas Dusun Suap Bagi masyarakat desa manis raya Kecamatan Sepaut Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Keberadaan sumur garam ini Menjadi berkah Meski hasil garamnya Belum dipasarkan Selamat menikmati